Oke, 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 karena ini orang sudah ada, silahkan untuk mengunek-unekkan pertanyaan kepada Bapak itu. Silahkan. Tapi itu ya, gaya begini itu gaya orang gak punya keluhan. Yang betul, yang begini itu biasanya udah gak punya keluhan. Semangat, semangat. Semangat. Tapi tahu, kita opening dulu. Opening dulu. Selamat datang di BDP Podcast dengan Mas Wong Satu. Gek, beda acara ini. Hah? Bede-beda, bos kita kan jual pisang, bukan jual saru. Oh iya, yang satu jual saru. Yang satu motivator, kan? Kok motivator? Kan jualan kata-kata? Maksudnya, maksudnya kalau Pak Anies ngomong, itu bikin kolesterol. Isinya daging semua. Isinya bergobol? Caimin juga daging, tapi daging kelip. Daging, daging kelip, daging, kadang-kadang bau lagi. Berarti kita kalau bukan di acara bos kita, di acara apa ini kita? Kita lagi di kandang amin, Ki. Ini ada sopan nih. Kandang amin. Ya ngeri melihat, takut pulang. Mak, kalau ke kandang amin mah aman. Kok aman? Gak usah takut. Yang takut bukan di kandang amin. Gimana dok? Kandang banteng. Takut di serodok. Takut di serodok. Di serodok. Oh maksudnya banteng yang unik ya? Banteng kan binatang yang unik. Gak usahin tambah-tambahin. Udah, kita disini aja. Kenapa? Udah paling bener. Tapi ngeri. Bayarannya mahal. Katanya kakak. Iya kan yang modalnya sultan. Sultan Andara. Priuk. Sultan Priuk. Oh temennya Marcel. Oh eh, abangku. Abangku. Orang kaya bener. Dia ke almar tadi yang di beli komputer kasir. Kaya bener. Kaka jajanan yang dibeli. Tapi saya tahu bapak ini. Apa tuh? Crazy rich. High income, low profile. Ahmad Syahroni. Kenapa saya bilang high income, low profile rumahnya gede banget. Tapi di dalam gang. Biar kelihatan kaya sendiri tuh. Cita-cita pengen dari mir aun, sabang priuk emang dia. Tapi saya kepo. Boleh tanya ya. Pak Roni. Gimana rasanya bangun tidur. Pemandangannya orang-orang miskin. Itu lah majar lu. Gede. Beliau ini sungai sedekah. Bener ya? Oh iya maksudnya biar terikat motivasi. Oh iya kok sedekah. Itu. Mana mobilnya keren-keren banget gitu. Garasinya banyak. Ya pajak. Ada Ferrari. Ferrari. Porsche. Tesla sama Nasdem. Kok Nasdem? Ya kan Nasdem. Kendaraan politik. Kan bagus tadi itu. Bagus. Bagus kita. Ini frostingnya disana. Oh kesini. Eh atas siapa? Kita menetral semua kebagian. Iya. Tapi ya kita bosan takut ada disini. Kenapa tergi? Pertama karena orangnya baik-baik. Kenan. Kedua. Bos kita disana sama disitu sama. Sama yang dimana? Kalau disana kan namanya Kaisang Pengarap. Anak presiden. Anak presiden. Kalau disini juga pengarap ya jadi presiden. Iya. Karet lah. Ya boleh. Karet gak boleh. Ya gak apa juga. Tapi jangan gitu Ki. Gini-gini. Abah Nasional Indonesia. Tepuk tangan. Abah Nasional. Disingkat Ani. Ani. Abah Nasional Indonesia. Ani. Snya mana? Kalau Ani-Ani. Eh bukan beda dong. Beda sama itu. Sama. Sama nya dimana? Ya itu kan dibayarin om-om. Kalau ini? Juga yang partai. Oh. Partai isinya? Om-om. Tapi di bilang abah Nasional Indonesia itu karena beliau lagi sering banget live-live di tiktok. Live tiktok. Bener. Ini kan Korea. Itu Korea deh. Park Ahmiss ya. Park Ahmiss. Korea. Sama Chak Jimim. Iya. Chak Jimim, Park Ahmiss ya. Tapi. Kenapa Ki? Kalau Chak Jimim yang ini. Gak sempet gabung BTS. Kok gitu? Keburu dikorupsi. Iya. Tapi ngomong-ngomong Korea-Korea. Bisa gak bahasa Korea? Dia kayak gua. Lu bisa? Bisa. Ajarin. Ajarin. Bapak Minka. Dengar Minka. Bahasa Koreanya apa kabar? Anjo gak seo. Tidak apa-apa. Gencana yo. Bahasa Koreanya sahabat lama? Anies Prabowo. Itu bahasa Korea. Aku juga. Aku kira cuma aku doang yang jago bahasa Korea. Aku juga. Jago aku. What guys? What guys? Bahasa Korea gak terima kasih? Kaksamida. Cantik banget? Yemput nih dah. Nih. Bahasa Korea yang Chai Min di debat kemarin? Diem aja dah. Ngeri. 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 Kenapa diem? Tapi Pak Anies kan lagi viral ya. Di TikTok sering live gitu. Tahu gak tujuannya apa? Apa tujuannya? Dari suara Genc sama kip TikTok. Pak Anies dari kip TikTok? Kip TikTok. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Pak Anies lagi live. Tiba-tiba dapet kip dia gerak-gerak. Coba gimana-gimana contohnya? Misalkan nih. Saya Anies Baswedan. Ingin mesejahterakan Indonesia. Ini jagi yang tawar. Thank you for the rest. 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 Ini dia nasi uduk. Nyak-nyak-nyak. Kenyak-nyak. Kenyak-nyak. Kenyak. Saya kasih yang mahal. Singa. Wah singa. Buah dana kampannya. Buah dana kampannya. Buah dana kampannya. Bagus dong. Bagus dong. Bagus kan gitu. Tidak pahal Pak. Balang Pak. Tapi Pak. Ini jujur-jujuran ya Pak. Strategi ka penyitik oleh strategi yang sangat brilihan. Kepung tangan dong. Keren. Cuma satu kekurangannya. Apa itu Ki? Gak ada keranjang kuning. Ada apa? Keranjang kuning. Kenapa harus keranjang kuning? Kan lagi jualan janji. Berarti menuntaskan kemiskinan itu etalase berapa Pak? Apa? Etalase. Saya digugur dulu ya terminologi. Bapak gak tau. Tapi Pak saya penasaran. Kenapa Bapak tiba-tiba live tiktok? Kenapa? Disuruh sama timnas. Apa segitu yang takut kalah sama Bowo? Eh. Jangan bawa-bawa nama lain. Bowo Alperlibat tiktokers. Oh iya. Aman tuh. Aman ya yang itu. Aman ngeri soalnya. Soalnya Pak saya komik Lampung Pak. Saya agak trauma nih sama desak Anies. Teman saya kemarin yang ngedesak Pak. Disini juga lagi di acaranya ya? Di acara yang ini lagi. Makanya diam-diam aja kok sekarang. Itu kemarin teman-teman di Lampung yang tadi sangka-sangka jadi tersangka. Pak kalau misalnya kita komikan nulis materi. Tujuan itu supaya jokesnya gampang ketangkep. Bukan kitanya yang ditangkep. Karena kan Bapak mau memperjuangkan kebebasan berpendapat. Yang saya butuh sekarang kebebasan temen saya Pak. Siap ya. Biar adil dong. Masa biar politikus bebas bercanda agama? Oh. Siapa itu ya? Tapi desak Anies itu termasuk program yang bagus gitu. Dia keliling Indonesia diskusi sama milenial. Oh iya. Saya suka banget sama program desak Anies. Saya suka banget. Tapi. Hati-hati. Makanya kalau ada bilang suka hati-hati. Bener gak Pak? Saya suka banget sama program desak Anies. Tapi. Gak suka selepet Imin. Hati-hati Ki ngomong gitu ada orang. Selepet-selepet dan selepet dia sendiri. Selepet makan Tuhan dan ini aja. Tapi. Maaf ya. Emang mulutnya gak bisa dijaga. Tapi Caimin emang gak ada niat tuh. Selepet Imin jadi bungkam Imin. Masa bungkam Imin jadi diem doang dong. Tapi gak apa-apa sih. Pada ngomong blunder mulut kayak back M.U ya. Bapak diem aja deh kayaknya. Kasian Pak Anies jadi kayak gini. Apa pasukan orange. Nyapuin mulut nyapuin. Ah Caimin ini nyapuk mulut. Sekarang. Apa? Pak Anies kalau keliling ke daerah-daerah. Bukan desak Anies. Tadi? Klarifikasi Imin. Kurang indolasi. Kurang indolasi aja. Tapi maksud saya Ca. Ini malah yang saya baik. Nextnya tolonglah. Kalau ada di Bacawa pres lagi belanja dari Pak Anies. Nah gimana tuh Ki? Dia udah pinter kan jago ya. Jago jawabnya. Jago milih kata-katanya. Tapi gak jago milih cawapresnya. Oh. Karena emang tadi udah baca pres. Posisi Pak Anies tuh udah menonjol banget. Tiba-tiba kalau nilai tuh mulai A lah dia. Elektabilitas jadi tinggi. Eh turun lagi gak debat cawapres. Eh inget-inget dong gak gue bayar. Eh? Gak gue bayar. Gak. Yaudah. Ditarik lagi dah. Gak dibayar katanya. Eh emang kamu belakangnya udah lumas hand-handing satu. Lah? Saya kapan pak? Ya gak jadi. Itu udah bayar. Minta pas itu aja. Ya elah. Nasib gue kayak Ca. Imin dong. Tapi ngomong-ngomong soal debatnya. Sekarang ini kan kayak kemarin tuh dirah soal yang singkatan-singkatan. S.G.I.E. Sekarang kita belajar aja kita ca. Biar gak kaget lagi. Bener gak? Jadi nanti ini debat cawapres atau debat cawapres ada yang ngasih ngerti. Oh iya. Anak-anak muda. Misalkan singkatan TTM. Teman-teman masuk. Masuk partai. Masuk partai. Masuk partai tuh boleh parah teman tapi masuk partai. Oh iya bener. VCS. VCS tuh video kau soalawatan. Masya Allah. Video kau sampe soalawatan. Kalau FBB. FBB. Friends with Bismillah. Bagus. Bagus. Open Bho. Gak bisa kalau itu. Open Bimbingan orang tua. Kalau nyapuin mulu gue kayak Pak Anies. Iya iya maaf 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 maaf. Tapi harusnya kemarin yang datang ke Youtube-nya Cing Abel. Jangan Pak Anies. Siapa dong itu? Harusnya Cing Abel. Kok gitu? Kan Cing Abel ngelajargon. Apa tuh? No debat. Jadi gak usah debat. Ya gak usah debat. Iya. Ya karena kayak kemarin tuh yang viral juga tuh tentang Cahimin yang bilang katanya untuk apa kita alutsista. Beli alat perang. Karena kan kita lagi gak perang. Dia kan buat siap-siap. Cahimin. Kalau ada yang ngerang kita udah siap. Iya. Kalau gak ada gimana? Nanti ada yang ngerang kita harus selesai sarung. Emang ada tentara musuh? Tidak kalau-kalau tahanan merah. Makanya ini. Waktu berita itu keluar. Aku tuh harus mikir. Cahimin ngerti persiapan gak sih? Persiapannya harus ada sebelum kita berperang. Bener. Kayaknya emang gak ngerti persiapan. Makanya pas debat kaget mulu. Kejadian mic jatuh. Bukan kita ngesenggol. Karena? Mic-nya kaget ke jawaban dia soalnya. Mic-nya jatuh harga diri juga tuh. Aduh... Kikik... Vanis. Vanis, tenang kak. Tenang. Cahimin santai orangnya. Karena Cahimin ini. Emang di setiap acara orangnya funny. Oh iya. Itu acara serius jadi bercanda. Makanya di malam ini gue mau nobatin beliau sebagai komedian. Mendatang baru terbaik. Bukan. Di atas Cak Lontong ada Cak Imin. Kejaman Cawapres. Bukan komedia. Tapi gapapa Cak jadi komedia. Jadi Cak Imin itu... Caknya kocak. Tapi jangan salah. Kontribusi Cak Imin di Amin ini gede. Gara-gara ada Cak Imin. Nama pasangannya Amin. Oh iya. Bukan Anies. Cak Imin jadi Amin. Coba kalo bukan Cak Imin. Coba misalnya Pak Anies sama Bu Hovifah. Afah. Benar juga deh. Kalo Pak Anies dengan Bu Susi. Asik. Kalo misalnya Pak Anies sama Jirayut. Anjir. Anjir. Keren pak. Anjir. Asik. Tapi untungnya. Labelnya Cak Imin. Benar. Coba kalo yang lalu tuh Gus Imin. Anies sama Gus Imin jadi Agus. Udah ga diajak namanya tetep terpaket. Aduu. Aduu. Dengar itu. Beliau pasti ga bisa ketawa. Ahai. Ga bisa lagi. Seti. Masih. Langsung nyanyi lagu The Masif. Lagu The Masif yang mana. Apa salahku. Lanjutin Ki. Kau pilih Cak Imin. Kau pilih Cak Imin. Kau tarik ulur partaiku hingga. Kugabung ke 02. Lu mancing doang ya. Ya mancing doang. Ini keinginan warga Twitter. Abis ini viral nih. Iya biari. Tapi Ki kalo ngomong-ngomong soal. Presiden kan dari kemarin 3 Maslon ini. Ya. Selalu merasa cocok jadi presiden. Ya kalo saran dari gua. Tiga-tiganya aja udah jadi presiden. Sip-sipan. Ayo kaluan pabrik. Enak pak. Pagi siang malem gitu. Oke. Pagi siapa? Pagi tuh yang gemoy. Karena pagi anak kecil lucu lucu tuh. Anak kecil lucu lucu pagi-pagi. Di bedangin gitu. Bedangnya masih berantakan. Gitu. Kalo siang itu yang suka syuting. Oh yang suka syuting ajang. Eh bukan. Kan ajang itu maghrib. Siang itu ya masak-masak gitu. Oh iya iya iya. Kalo malem baru yang suka ngomong. Kenapa emang? Kan malem enak denger orang ngedomek. Nah pokoknya kita mau dukung aja siapa yang menang ya bang. Tapi yang paling penting nih. Cak. Tolonglah udah bagus tagline-nya Cak. Bener. Indonesia Perubahan. Ya bagus. Iya. Yang berubah bagi Indonesia jangan program-programnya diubah Cak. Karena kan waktu itu ada baca-baca di bilang katanya. Saya akan mengubah kota-kota lain sentara Jakarta. Itu nama programnya ada ya pak? Ada. Ada tapi 14 kota. 14. Karena grogi jawabnya 40. Uset. Jawab bener. Itu kan ngerepotin tim ya bang. Iya. Lagian daripada fokus bangun 40 kota. Menurut fokus bangun citra dulu di Indonesia gitu. Iya sih. Tapi mungkin gak ada yang mustahil. Karena kita pernah cerita. Roro Jograng itu bisa bangun 1000 can dalam satu malam. Bener. Tapi kan itu cuma dongeng. Bener. Dan yang pasti-pasti aja ya Cak. Pasti-pasti aja lah ya Cak. Aman aja. Apalagi pas aku baca visi-misinya. Misinya bagus banget. Apa aja tuh? Visinya tapi standar. Kok itu? Yang tepuk tangan gak jadikan. Indonesia adil dan makmur untuk semua. Bagus. Yang udah-udah juga begitu tapi yang jelas dong. Semuanya buat Cak. Buat anggota keluarga. Deja vu sih. Deja vu sih. Kayak pernah denger ya. Lagian kalo mau visi-visi mah yang simpel aja Pak. Saya kasih saran Pak. Apa? Visi foya. Visi foya. Catanya visi-visi? Foya foya. Aduh 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 aduh. Apa pantunnya bangun? Langsung pantun ya. Motor ditarik lising. Ngaduh sama admin. Cakok. Pak Amis pusing. Kelakuan Cahimin. Terakhir. Kita mau pesen aja nih ya. Teman-teman siapapun yang kalian pilih. Siapapun yang kalian dukung. Dukunglah dengan hati nurani dan juga nalar. Bukan kena tekanan atau di serangan fajar. Apa tiba-tiba ngelempar? Boleh keren. Udah keren tadi. Yang pesan tadi. Tapi saya baru pertama kali denger nih. Soal tekanan. Biasanya jangan karena serangan fajar. Memang ada tekanan-tekanan nih sekarang. Oh. Langsung didesak anis kan lo. Kacet gak lo. Kacet gak lo. Kacet gak disak kiki ini. Mana disarung nih. Dia sopek ini nanti lo. Mancing-mancing aja. Tapi yang penting itu yang penting kan kita memilih presiden untuk persatuan. Betul. Jadi bisa dong milihnya caranya dengan cara yang tidak ada perpecahan. Amin. Eh. Kenapa? Tiba-tiba amin. Katanya gak boleh ngomong begitu sekarang. Oh. Iya ya. Siapa sih ngomong begitu? Ada tuh. Tapi kita boleh antusias. Tapi juga harus tetap waras. Tidak perlu kelewat batas. Apagi sampai ada kebencian yang mebekas. Itu yang paling penting. Kanak banget mek. Gimana? Ya ikut setuju sayang. Lanjutin. Oh lanjutin. Iya. Siapapun yang terpilih. Korupsi harus diberantas. Yang jahat harus dilibas. Dan juga. Jangan karena sudah diatas. Lalu lupa dengan janji yang digagas. Akhirnya tak. Saya Kiki Shiham. Saya Ata Ebnoya. Kami izin bebas sunggas. Terima kasih. Wah. Salim lah kayaknya ada gocap-gocap mah ini. Kawar kali. Bang Roni. Epsi. 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 Eh. Masih disini. Masih disini. Masih kita mau nanya lah. Anak penonton dulu gak boleh nanya. Enggak. Enggak. Galang banget sama imin. Pak. Bapak gak jarang masuk ke TV ya? Ini ada blocking kamera sih. Blocking lah. Biasanya masuk Instagram terus. Enggak. Udah gak pernah MC. Bingung. Harus ada. Teleproject. Untuk. Apaan sih. Ntar setelahnya bingung nih gue dulu. Enggak usah itu tuh proctor pak. Ikutan hati nerani bapak aja. Nah. Sekarang kalo ngomong hati nerani. Hah. You pilih siapa. Ah. Ini nih. Pak Anies. Kita kadang suka lupa. Sama sifat pemilu itu harus. Lu berjudil. Lu. Lucu. Ber. Bukan. 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 Langsung. Umum. Bebas. Rahasia. Jujur. Dan adil. Jadi kalo ngomongnya di atas panggung sini. Itu gak bisa. Di bawah panggung. Isi aplom. Iya. Bater ini. Bater ini. Bater ini. Tapi katanya. Dengar-dengar. You dihajar sama basternya Anies. Iya pak. Iya pak. Dia langsung temundang. Udah kan. Lah ngomong ada bapak. Udah uduh dia. Udah uduh. Tapi tapi tapi. Tapi mesti di clear in. Pak Anies tidak ada baster. Pendukung yang luar biasa. Untuk hajar kiki. Saya bilang. Pak waktu dibaca pres. Pak Anies ini keren banget. The King of Retorica. Saya mau belajar sama beliau. Menurut bapak. Ketika saya bilang. King of Retorica. Itu sebuah pujian atau hinaan. Pujian. Retor. Tuh. Pujian. Saya dikatain. Cebol sama stunting pak. Pak Anies. Pak Anies. Pak Anies. Pak Anies. Saya yang parah-parah. Terus saya kayak dipakai. Garang-garang bilang. Iya ya. Kayaknya gue stunting dah. Saya pakai musuh-musuh makan siang gratis pak. Itu kan pujian ya pak. Iya pak. Saya saksinya pak. Mendungung bapakku. Kiranya sih. Orang Retorica itu. Orang sebuah. Kemampuan berbicara. Sekiranya itu di kampus-kampus. Kalau diajarkan itu bagus. Klarifikasi selesai. Tidak ada masalah. Bahwa pendukung Anies. Dan. Untuk menghajar Kiki. Sudah done ya. Sekarang salaman lagi sama Pak Anies. Bentar. Salaman lagi. Saya yang menghajar Kiki. Ya salaman dulu. Oh ya oke. Sekarang Bapak yang ajar pelindung Bapak tuh. Tapi bener. Tapi bener. Tapi bener nih. Kadang-kadang. Kadang-kadang nih kita. Kita tuh. Pengen ya. Kalau komentar. Itu bukan sekedar memuaskan perasaan. Kalau komentar itu membangun suasana. Karena kan ini percakapan bukan. Iya kan. Percakapan. Jadi saya sih kepengen sekali. Buat semuanya. Kalau lihat ada. Yang mengkritik sekali pun. Jawab dengan fakta. Tidak perlu jawab dengan. Mau apa ya. Mau mensah haji. Apalagi. Sampai nyebut-nyebut. Apa ya. Oh. Karena gini. Karena itu. Bukannya menarik simpati. Malah justru meningkatkan. Membuat antipati. Padahal tujuan kita kan. Semuanya kepengen bayar suasanya positif. Terusnya baik. Jadi. Kiki. Besok-besok. Mudah-mudahan. Iya pak. Gak ada kejadian lagi. Kiki. Kak. Nanti kalau ada sesuatu. Saya kirim kue apa-apa ya. Jadi. Cak. Kita gak diajak ini cak. Ngobrol aja cak. Hahaha. Hahaha. Gini. Gini. Saya boleh ngomong. Boleh. Boleh. Gini. Bener ya? Tangkis. Namanya tangkis ya. Tangkis. Pertama saya kalau di roasting kiki sama. Ate. Ate. Itu biasanya tidak biasa. Gak terlalu menyakitkan. Apalagi malam ini. Malam ini gak terlalu denger disini suaramu. Dan itu jadi aman-aman aja. Okay. Saya akan tangkis yang pertama ya. Oke. Memang orang pinter itu agak agung, orang pinter itu biasanya langsung cepat nangkap, mungkin gigi nangkepnya agak terlambat. Berarti otaknya jauh tuh, Cah. Perasaan posisi kita sama nih. Contoh-contoh, saya ngomong soal pertahanan. Pertahanan itu ada dua. Satu pertahanan militer untuk menghadapi negara lain. Yang paling populari ini pertahanan pangan. Nah pangan ini jangan salah, ini juga prioritas. Yang kita ngomong tentang pertahanan ini, kan kalau saya nggak ngomong itu, mana tahu orang baru saja disetujui belanja 70 triliun di tengah kita sedang mengalami masa sulit. Dan kenapa sih belanjanya menjelang pemilu, gitu loh. Nah kalau saya nggak ngomong itu, saya khawatir juga. Orang-orang, kadang-kadang kita itu sering menyetujui sesuatu yang kita tidak paham. Padahal itu jalan terus. Nah karena itu, petani yang dibiarkan sebagai kekuatan pertahanan pangan, mestinya prioritas dong. Karena pertahanan ini juga prioritas. Karena itu sama-sama prioritas, gitu loh. Jadi, Kiki harus begini. Yang kedua, Jakarta ini memiliki magnet yang besar. Karena orang banyak ingin bekerja, ingin berekspresi, ingin menikmati, ingin mendapatkan infrastruktur yang memadai. Kalau Jakarta ini mau diatasi hanya sebuah kota, nggak mungkin. Harus ada empat puluh kota penyangga yang bisa mengatasi penduduk Jakarta ini. Gitu loh. Jadi empat puluh, kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Tapi kita hitung-hitung empat puluh itu memungkinkan. Daripada hanya satu, yang jauh lagi gitu. Ya mending, ini bukan soal setuju atau nggak setuju. Ini soal, bagaimana cara mengatasi urbanisasi yang terfokus. Bayangkan kalau kota-kota di sekitar Jawa ini juga tumbuh. Di Kalimantan tumbuh, Sumatera tumbuh. Akan cepat mengatasi masalah di Jakarta. Kata, cek ini. Dan bakal banyak lagi kiki-kiki di empat puluh kota. Kiki doang, Pak. Ate juga, Ate juga. Yang disanggap kiki doang, berarti omong Ate nggak berat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi nih, yang mau ditangkis apa lagi tadi? Yang mana Uca ini? Pani setuju semua sama saya. Harus ke jebak, Pak. Tadi saya dapet roasting apa tadi ya? Hadir. Berarti kita ulang lagi ya, di acara selanjutnya ya. Berarti dua kali undangnya. Kurang dengar Pak Adi sama Cak Ingin. Honor satu kali. Uci, katanya prezirin pencitraan doang. Uci, iya. Masa satu kali doang, Pak. Apa lagi tadi ya? Uci. Kita soalnya menikmati terpesona sama kamu kiki. Wah. Hati-hati-hati kemakan kata-katanya. Hahaha. Iya, iya. Aduh. Tapi kita pergi tanya aja. Boleh satu pertanyaan kan kalau disana semangat. Nah, pertanyaan. Ini penting nih. Pak. Kan kita ini kan Indonesia negara demokrasi. Bener. Kebebasan berpendapat, berbicara. Tapi bagaimana pandangan Bapak terkait orang-orang yang demo tapi dikerasi. Oh ya, terus ditangkapin. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang demo malah dikerasi. Ya, tak boleh. Jadi justru itu bagian dari komitmen kita. Bahwa kebebasan berbicara, apalagi kemudian kebebasan berbicara itu mengkritik pemerintah ya. Bebas mengkritik pemerintah, bebas mengomentari pemerintah. Tidak boleh ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu titik. Tak boleh. Makanya kemarin waktu itu kita bilang Wakanda no more, Indonesia forever. Supaya gak ada lagi rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Dan gini, kenapa mengkritik itu perlu dalam sebuah demokrasi. Ini contohnya ya. Kalau kita mau bikin satu kebijakan. Kemudian Kakak Roni nih, mengkritik. Ketika Kakak Roni mengkritik, maka kami yang akan membuat kebijakan itu harus ngasih argumen tambahan. Kemudian dikritik lagi. Kita keluarin argumen tambahan. Penjelasan tambahan. Apa yang terjadi? Kita harus membuat argumen yang benar. Alasan yang benar. Dan publik nanti akan menilai mana yang sesungguhnya lebih baik. Yang kedua, kalau ada hal yang kita lubut dari perhatian, dengan dikritik bisa ditambahin. Bisa dilengkapin. Karena ada kritik. Kenapa? Karena ini bukan uang saya. Ini uang rakyat. Uang pajak. Kalau bisa digunakan lebih baik, kenapa tidak? Jadi, disitulah kenapa uang kritik itu ada. Satu, dia mencerdaskan bagi yang melihat. Yang kedua, bagi program juga begitu dikritik, ini kurang ini pak, kurang ini. Dilengkapin. Jadi, kenapa uang kritik itu perlu? Jadi, gak usah ditatepin. Berarti gak apa-apa. Tidak seorang Anies, Pak Sudar dan juga Cang imit anti-kritik. Dan buktinya apa? Kalau kita tidak anti-kritik. Satu, kita sama-sama pernah tugas di puritan. Kita gak pernah ngelaporin siapapun juga yang mengkritik kita. Ada yang ngelaporin pak. Ada pak yang ngelaporin. Iya sih, saya roasting bapak berkali-kali. Saya roasting bapak berkali-kali. Gak pernah dilaporin, gak pernah di cut juga bapak. Iya. Gak pernah di cut siapa ya? Teman bapak bukan sih? Sama ini. Roasting atau kritik itu kan justru membuat kita semakin memiliki pandangan yang utuh. Dengan di roasting, dengan di kritik itu saya kira kita bisa melihat yang separuh menjadi utuh kira-kira begitu. Sebelum kita ya. Betul. Dan kemudian sekarang nih, kita sama-sama dialog dimanapun juga. Ditanyain apapun juga. Boleh tanya apa aja. Kita kemana-mana tuh. Ada selepet, imin, pesak, anis. Kenapa? Karena kita mengirim pesan. Bahwa perubahan yang ingin kita bawa salah satunya adalah menghilangkan rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Bapak kan waktu itu bilang kalau angin tidak punya KTP, Pak. Makanya saya mau nanya nih, kira-kira angin duduk itu bisa kesemutan nggak ya? Kalau duduknya di MK bisa kesemutan. Iya. Kepancing. 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 Wuuu. Alright. Walaupun caimingnya seling disebutringi, startin sekali ya. ación. Tarian ya. Menari tarian. Menari tarian dari setiap yaitu tarian orang keluarga. Ini dimasuk tarian-tariarian, atau tariarian dimana Pak? Mungkin daerah Kiki kali ya Oh Itu daerah Wakanda Daerah konflik ya Pak Terakhir 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 loh ini ya Bapak kan pengen banget menyelesaikan Kasus-kasus HAM di Indonesia yang menggantung Makanya saya mau nanya Siapa tau Bapak tau Siapa yang membunuh laut mati Pak Laut mati siapa yang bunuh Pak Gak ada yang ngabar ke keluarganya itu Kalau menculik laut mati Kira-kira kita tau Ke pancing lagi Oke Gimana Dikarenakan Semakin malam semakin panas Kalian berdua tolong duduk dulu Nanti dipanggil lagi Kelintik Pak Udah kita masih mau Jangan Desak ati sama selepek Gigi gak bisa nih Gak gak bisa Silahkan Udah waktu kita udah habis Pak Kita lagi dengan curiga ini Kita lagi dengan curiga ini Kita lagi dengan tali sepatunya Gak apa-apa biar diperhatikan aja Pak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.